Berikut ini hasil piala Asia usia 20 tahun di Uzbekistan. Hari ini, hari Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Disertai dengan daftar klasemen, daftar top skor dan asis, serta jadwal pertandingan berikutnya. Berikut hasil pertandingan hari ini pada grup D. Timnas Kyrgyzstan kalah 0-3 dari Timnas Jepang. Di pertandingan lainnya Timnas China menang 2-0 dari Timnas Arab. Jangan lupa tekan like dan subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya, agar mendapatkan berita terbaru dari channel ini. Berikut klasemen sementara piala Asia U20 Uzbekistan. Pada grup A, Timnas Uzbekistan masih di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin, Timnas Irak di posisi kedua dengan 3 poin, unggul selisih gol dengan Timnas Indonesia di posisi ketiga, di posisi keempat ditempat di Timnas Suria dengan 0 poin. Pada grup B, Timnas Vietnam masih di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin, Timnas Australia di posisi kedua dengan 3 poin, Timnas Iran di posisi ketiga dengan 3 poin, dan di posisi keempat Timnas Qatar dengan 0 poin. Pada grup C, Timnas Korea Selatan semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin, di posisi kedua ditempati Timnas Yordania dengan 3 poin, unggul selisih gol dari peringkat ketiga Tajikistan, sementara Timnas Oman berada di posisi keempat dengan 0 poin. Sementara pada grup D, Timnas Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 6 poin, disusul Timnas Cina di posisi kedua dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Timnas Arab Saudi di posisi ketiga, dan Timnas Kyrgyzstan di posisi keempat dengan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara, Piala Asia U20 Uzbekistan tahun 2023. Dan daftar top asis sementara, Piala Asia U20 Uzbekistan tahun 2023. Berikutnya jadwal pertandingan Piala Asia U20 Uzbekistan, hari Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Akan mempertandingkan laga penentuan pada grup A dan B, siapa yang akan lolos ke babak 8 besar. Pada grup A, akan berhadapan Timnas Indonesia versus Timnas Uzbekistan di Stadion Istiqlal Fergana, kick-off mulai pukul 21 waktu Indonesia bagian barat. Di waktu yang sama di Stadion Lokomotif Tasken akan berhadapan Timnas Irak melawan Timnas Suria. Sementara pada grup B, di Stadion Jartasken akan berhadapan Timnas Qatar melawan Timnas Australia, mulai pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Di waktu yang sama di Stadion Istiqlal Fergana Timnas Vietnam akan melawan Timnas Iran. Terima kasih telah menonton!